Di kalangan komunitas perempuan di Bali, nama Sandy tidak asing lagi. Aktifitasnya yang selalu bersentuhan dengan dunia wanita, membuat dikenal sebagai salah seorang penggerak kegiatan positif yang banyak melibatkan perempuan di dalamnya. Penulis yang juga seorang ibu satu putri dan empat putra ini mengawali karir dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Karena justru ujian yang menimpa dirinya bipolar. Meski cobaan terus datang, namun ia tetap tegar. Kini selain sebagai penulis, Sandy juga dikenal banyak memberikan inspirasi bagi kaumnya. Assalamualaikum, yang pertama adalah kita sebagai wanita, sebagai tiang keluarga adalah seharusnya jiwa-jiwa yang lembut, yang harus menguatkan dan mengingatkan kepada sesama dengan cara yang makruh, bukan dengan saling mencaci, bukan dengan saling menghina atau dengan saling mencela kepada sesama, tapi dengan saling menguatkan, dengan kasih sayang. Karena fitrah kita memang sebagai perempuan, sebagai wanita adalah dengan kasih sayangnya. Waktu itu saya kembali lagi sama Allah, semuanya saya kembalikan sama Allah, tidak ada sesuatu hal yang tidak melalui ketentuan ataupun ketetapan atau yang saya sebut dengan kodarullah. Selain dapur rumahan, Sandy juga membangun usaha di bidang lainnya. Dahliah Kresyen sebuah istiar bumi yang juga dibangun dalam upaya pemberdayaan perempuan. Aris Yogi, TPRi Bali Terima kasih telah menonton!